Dresden di sungai Elbe, bangunan bersejarah dari era renesans, barok dan dari abad ke-19 mendominasi wajah kota. Karena arsitekturnya bergaya Italia, Dresden juga dijuluki Florence di Elbe. Dresden punya kota tua yang indah, dengan berbagai museum yang memiliki koleksi seni paling terkenal di dunia. Dan Semperoper adalah gedung opera yang mengagumkan. Semperoper di Theaterplatz adalah simbol musik kota ini. Gedungnya dibangun berdasarkan rancangan Gottfried Semper. Tidak jauh dari gedung opera, terletak simbol kota yang paling terkenal. Fraun Kirche, gereja Bunda Kita. Pada Perang Dunia Kedua tahun 1945, gereja ini hancur. Pembangunan kembalinya dianggap sebagai simbol perdamaian. Fraun Kirche bisa dianggap sebagai pusat kota. Gereja ini berhubungan dengan kebangkitan Dresden, dari kota yang hancur karena perang menjadi metropolitan. Tidak jauh dari Fraun Kirche ada Fürstenchuk, lukisan mural raja dan bangsawan Saxon. Salah satu penguasa Dresden yang paling terkenal adalah Agustus III. Berkat dia, kota ini kaya dengan koleksi karya seni dan bangunan bersejarah seperti Schwinger. Schwinger dibangun pada masa keemasan Dresden, abad ke-18. Agustus III tidak hanya bangsawan dari Saxon, melainkan juga Raja Polandia. Dia membangun Schwinger untuk menggelar pesta-pesta besar. Di dalam Schwinger ada beberapa museum. Ada sekitar 3.000 koleksi karya seni di sana. Termasuk Sistine Madonna, karya Rafael Sanzio dari era renesan Italia. Dresden punya banyak museum yang layak dikunjungi, misalnya Albertinum. Di sini ada koleksi seni modern dan patung-patung ternama. Di seberangnya, Kunsthalle di Lipsius Bau. Kota Dresden punya salah satu koleksi karya seni paling tua dan paling lengkap. Dari seniman Belanda, Italia, Perancis, Jerman dan Spanyol sejak abad ke-16. Berbeda dengan kawasan kota tua, ini kawasan baru, Neustadt. Di sini semua serba modern, banyak kafe, toko-toko unik, klub, dan galeri. Seperti di Kunsthof Passage, lokasi ini menarik bagi pecinta seni. Ini adalah bekas pembangkit tenaga listrik di pusat kota. Dulu energi dan listrik diproduksi di sini. Sekarang menjadi pusat seni dan budaya. Operat Dresden juga mendapat panggung baru di sini. Bagi Dresden, musik selalu penting. Di arah monarki, kota ini sudah menjadi pusat musik. Begitu juga di arah lain, Dresden jadi kota yang penting untuk musik. Dresden di tepi sungai Elbe. Kota yang kaya dengan seni dan budaya. Terima kasih telah menonton!